Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat semua saya Aji Bermanan dan balik lagi di R.J. Podcast kali ini Aji sudah berada di salah satu kampus di Kabupaten Sukabundi berpatnya di daerah di saat yaitu kampus di Sipunia Purimandiri Sukabundi dan di sebelah haji sudah ada mahasiswa-mahasiswa yang menemani hari saat ini ya nanti kita akan berkenalan secara langsung sama kedua pria yang tampan-tampan ini yaitu beliau mereka ini adalah ketua umum dari hima ilmu komunikasi ya himaikom ya dan juga ketua pelaksana kegiatan di salah satu acara himaikom ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol tapi sebelumnya bisa kenalin diri dulu satu bersama halo sahabat-sahabat saya perkenalkan nama saya Mombor Ndadi saya disini menjabat sebagai ketua umum kelimpunan mahasiswa dari komunikasi selesai video saya Mombor Ndadi ini supaya menjabat Halo teman-teman semuanya kenalin aku Rizzi Rebineko ya mahasiswa dari ilmu komunikasi saya disini sebagai ketua pelaksana kegiatan Wow ini Kak Rizzi Bung Hadi ya biar enak mandinya gitu aja ya jadi mungkin pertama-tama aku mau nanya dulu disama Bung Hadi sebagai ketua umum himaikom apa sih himaikom mungkin sahabat-sahabat di rumah juga belum ada tahu nih himaikom itu apa ya kalau berbicara himaikom tidak berbeda dengan hima-hima yang lain di perguruan tim lainnya kalau di perguruan tim istisip himaikom itu merupakan impunan mahasiswa ilmu komunikasi dan kebetulan istisip itu kita ada tiga prodi yang pertama ada prodi ilmu pemerintahan terus yang kedua ada administrasi publik yang ketiga ada prodi ilmu ilmu komunikasi nah himaikom ini merupakan salah satu organisasi di tingkat jurusan yaitu di tingkat jurusan ilmu komunikasi yang menaungi mahasiswa ilmu komunikasi itu sendiri ada program-program kegiatan jadi kalau untuk program kegiatan kita di himaikom sendiri itu kita ada tiga program pengunggulan yang pertama itu ada jurnalisme yang dimana rutin kita adakan setiap tahunnya untuk memperingati hari pers terus yang kedua kita ada maritim yang rutin juga diadakan setiap tahunnya di bulan ramadhan yaitu maritim itu singkatan dari mari berbagi kepada anak yatim terus yang ketiga itu kita ada e-commerce nah e-commerce ini kalau tahun kemarin kita mengadakan lomba kabaret ada tiga program unggulan ya berarti itu jurnalisme jurnalismi ya ada maritim mari berbagi dengan anak yatim lalu ada e-commerce dan jurnalisme ini setiap tahun setiap hari pers ya memperingati memperingati hari pers jadi tanggal tanggal 9 Februari nah ini kan deket-deket nih sahabat aja dan kebetulan di sebelah aja sudah ada tarisi sebagai ketua melaksana tentang jurnalisme kegiatan jurnalistik jurnalisme apa sih jurnalisme itu mungkin bisa tarisi bisa jabarkan bagiannya seperti apa atau temanya apa oke karena jurnalistik ini ya memiliki peran krusial dalam membangun dan memperkaya kapasitas serta kreatifitas individu di era informasi yang berkembang pesat nah jadi Himaikom ini mengambil tema dalam jurnalistik itu scale up your capacity get up your creativity yang dimana kami memilih tema ini untuk bertujuan mendorong peserta atau audiens ya mengembangkan kapasitas diri dalam menyajikan informasi secara lebih efektif dan dominan dalam menyajikan informasi seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika dunia masa wah biasa ya ada lagi mungkin temanya scale up your capacity get up your creativity nah ini berarti di dalam kegiatan tersebut kegiatannya apa aja jadi untuk kegiatan di acara jurnalisme ini sendiri kita konsepnya itu semi-talk show ya jadi kita akan hadirkan narasumber yang pertama kita ada narasumber dari jurnalis republika yang sekarang sudah bekerja sebagai reporter di kompas tv teh Aniksa, dari aluni dari stisipnya bagaimana? iya betul kalau yang satu lagi tadi? dari republika republika jurnalis itu 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 selain ada pemateri smithopso ada hiburan-hiburan lain gak? untuk hiburan kita ada sih nanti di acara jurnalisme kita mendalam salah satu wah dari band sendiri apa? dari band ada temen ada band temen suara suara jadi buat sahabat rcl mungkin yang pengen ini umum boleh gak? atau boleh hanya pelajar aja untuk pelajar boleh untuk pelajar aja jadi mungkin gue sahabat rcl yang lagi mendengarkan di radio ataupun yang nonton youtube ya khususnya pelajar di Kabupaten Sukabumi kota juga boleh ya kota dan Kabupaten Sukabumi yang mungkin tertarik dengan dengan jurnalisme ya ingin menambah wawasan tentang jurnalistik bisa gabung di acaranya besok tanggal 10 ya ya 10.11 atau tanggal 10 ya tanggal 10 tanggal 10 jam jam kita mulai jam 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 8 pagi jam 8 pagi bisa ikut tuh sahabat rcl ya nah nanti mungkin acaranya tadi selain talk show ada band juga terus aku mau tanya nih nah mungkin harapan kedepannya nih buat ketua hukum dan juga ketua pelaksana harapan kedepannya untuk imaikom dan juga harapan kedepannya untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di tanggal 10 ke hari mungkin bisa dari info untuk harapan kedepan dari saya pribadi untuk imaikom bisa terus menebar kebermanfaatan dan juga bisa menjalankan event-event ataupun acara-acara yang bisa bermanfaat untuk mahasiswa komunikasi secara primadiri dan juga bermanfaat bagi masyarakat yang mulai kalau kalau harapan saya mungkin bisa lebih baik lagi dari cara ini lebih terorganisir lagi gotong royongnya semakin kuat dan juga saya sebagai ketua pelaksana sangat mengapresiasi ya kinerja anggota-anggota anggota-anggotanya sangat luar biasa semoga 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 nanti acaranya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan tujuan kita amin terakhir nih buat Bung Hadi dan juga Kak Rizi nih ya Bung Rizi coba dong diproposikan acaranya yang jurnalisme dengan tema tadi apa? scale up your capacity get up your creativity silahkan diproposikan sama sahabat terCL Halo sahabat terCL untuk kalian para pelajar yang ada di Sukabumi jangan lupa datang ke acara kami di kampus Sisi Bidia Poli Mandiri Sukabumi wah luar biasa terima kasih atas waktunya Bung Hadi Bung Rizi dan mungkin sekali lagi buat sahabatnya yang lagi mendengarkan khususnya kalian para pelajar di kampus Sisi Bidia Poli Mandiri ini tempatnya di depan berlanggang di saat langsung aja datang tanggal 10 Februari di jam 8 di sana ada band figurannya lalu ada kalian bisa cepat mendapatkan wawasan yang luas tentang jurnalisme jadi bagian semua yang tertarik dengan jurnalisme atau jurnalistik langsung aja datang di tanggal 10 Februari terima kasih buat sahabatnya semua yang udah mendengarkan terima kasih juga buat Bung Hadi terima kasih sekali lagi nanti mungkin kita bisa ngobrol bareng lagi tadi ada banyak kegiatan yang belum sempet kita tanya ada maritim bentar lagi ada ramadhan juga ya maritim ada e-kongres juga kita mungkin bisa ngobrol ngobrol malah nggak cuma di kampus mungkin kita bisa mengunjungi di radio kita di RCL dari pelaburan terima kasih sekali lagi saya Ajik Rumanam pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax terima kasih